Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut ke soal latihan ujian IPA bagian di jiletiga soal nomor 31 sampai 40 nomor 31 perhatikan jenis-jenis sumber daya alam berikut ini 1 oksigen, 2 perak 3 unggas, 4 solar 5 karet 6 tembaga kelompok kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ditunjukkan oleh angka A 1, 2, dan 4 B, 1, 3, dan 5 C, 2, 4, dan 6 D, 3, 5, dan 6 32 perhatikan gambar berikut ini ada matahari, bulan, dan bumi jika daerahmu terkena bayangan A akan mengalami A, gerhana bulan total B, gerhana bulan sebagian C, gerhana matahari total D, gerhana matahari sebagian kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 33 perhatikan gambar di samping gambar tersebut menunjukkan salah satu sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai A bahan bakar bio B, obat tradisional C, minyak wangi D, serat pakaian di sini ada gambar ada gambar tanaman perhatikan gambar di samping menunjukkan salah satu sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai A, bahan bakar bio B, obat tradisional C, minyak wangi D, serat pakaian 34 perhatikan gambar siklus air berikut ini di sini ada gambar awan matahari kemudian ada tulisan P, G, R, S proses kondensasi dan presipitasi secara berturut-turut ditunjukkan oleh huruf A, B dan Ki B, B dan R C, G dan S D, R dan S 35 Pada kalender tahun 2019 bulan November bertepatan dengan bulan Rabiul awal 1441 Hijriyah Angka 15 yang menunjukkan pada tanggal 15 pada bulan tersebut dibawahnya tertulis angka 18 untuk tanggal Rabiul awal eh, untuk tanggal bulan Rabiul awal pernyataan yang tepat mengenai dasar penanggalan keduanya adalah A tanggal 15 November 2019 ditentukan berdasarkan kalah rotasi bumi kemudian B tanggal 15 November 2019 ditentukan berdasarkan kata revolusi bumi kemudian C tanggal 18 Rabiul awal 1441 ditentukan berdasarkan kata rotasi bulan D tanggal 18 Rabiul awal 141 ditentukan berdasarkan kalah revolusi bumi kemudian B jawablah soal-soal berikut ini dengan tepat 38 air-air ini di desa Sukamaju disebutkan dengan kasus wabak ulat bulu serangan ulat bulu tersebut dapat membuat kulit gatal-gatal tidak hanya makan daun tumbuhan ulat bulu tersebut sudah masuk ke rumah-rumah penduduk bagaimana penerapan mekanisme rantai makanan yang tepat untuk mengatasi remasalahan tersebut 37 paru-paru memiliki peran penting bagi berlangsungnya hidup manusia ketika paru-paru mengalami gangguan pernafasan kita juga akan terganggu oleh karena itu agar proses pernafasan lancarkan perlu kita perlu menjaga kesehatan paru-paru sebutkan 5 cara memelihara kesehatan paru-paru kemudian 38 perhatikan model pernafasan berikut ini ini ada gambar pipa pipa tenggorokan kemudian ini ada botol kaca kemudian ruang udara bukan ini adalah pipa botol kaca ruang udara kemudian balon disini ada membran karet apa yang akan terjadi jika membran karet dilepaskan jelaskan keterkaitan antara hasil percobaan tersebut dengan mekanisme pernafasan manusia kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 39 yaitu Anita berada di pinggir kolam yang jernih pada siang hari saat itu Anita ingin bertermin untuk membetulkan jepit rambutnya yang terlepas berilah solusi kepada Anita agar dia dapat bertermin dengan memanfaatkan obyek-obyek di sekitarnya jelaskan pemanfaatan sifat-sifat cahaya dari solusi yang kamu berikan kemudian nomor 40 perhatikan gambar berikut ini sebutkan ini ada gambar planet bumi yaitu ada nomor 1 planet bumi nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 nomor 6 nomor 7 dan nomor 8 sebutkan 4 nomor planet beserta namanya yang termasuk planet dalam demikianlah anak-anakku soal nomor 31 sampai 40 dari latihan ujian IPA bagian ketiga semoga anak-anakku dapat mengerjakan dengan baik baik dan benar dan mendapatkan nilai 100 sekian wassalam selamat 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 menikmati